Terima kasih telah menonton Dalam keterangan unggahan disebutkan, berkat kerja yang terkoordinasi dengan baik antara tentara Rusia, tank berhasil melumpuhkan pasukan Ukraina di Donbass. Tampak kepulan asap membumbung tinggi di sejumlah posisi pasukan Ukraina. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 300 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total, 45.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-179. Pada hari ke-179, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan warga Ukraina untuk waspada saat mereka bersiap untuk merayakan hari kemerdekaan mereka pada Rabu 24 Agustus 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.